Oke, halo semuanya kembali lagi di Ferdul Hanif dan kali ini kita bikin video daftar modifikasi Stargazer karena menurut gue Stargazer ini udah cukup modifikasinya nanti kalau misalkan mau nambah lagi itu tertiar banget gitu jadi kalau misalkan kalian beli Stargazer mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian dan ini termasuk strategi kita untuk menangkan Stargazer Challenge oke, gue sering banget bikin video daftar modifikasi yang terakhir tuh HRV kalau gak salah terus pernah juga bikin Ryze, pernah bikin Expander dan lain-lain jadi kalau kalian belum lihat bisa lihat di rekomendasi di bawah nah kurang lebih kalau gue modifikasi itu lebih ke fungsi dulu baru ke gaya nah fungsi yang pertama kita akan urutin dari yang paling primer sampai yang paling tersier yang pertama adalah kaca film Solar Guard karena kalau kita udah punya standar yang tinggi terus tiba-tiba pake kaca film yang lain itu rasanya kurang gimana gitu ya nah ini kebetulan kita sama konsepnya selalu gue tuh pake depan tuh LX40 dan untuk yang samping kanan kiri belakang atau disikan dengan SKKB kita pake Solar Guard tipe Black Phantom tipe Black Phantom ini itu dia gak cuma sekedar adem tapi dari luar itu gelap, ini 60% tapi dari luar gelapnya kayak 80% tapi pas dari dalam dia masih terang, masih jelas buat ngeliat keluar jadi gak perlu pake kaca film 80% untuk mendapatkan kegelapan 60% ini udah kayak 80% tapi dari dalam rasanya tetep kayak 60% jadi menurut gue penting banget pake kaca film biar dalam kabin tuh adem karena mobil bagus kalau kaca film yang gak bagus rasanya juga jadi kayak mobil yang gak mahal gitu kan makanya kita pake kaca film Solar Guard di semua mobil yang kita pake nah terus yang kedua ini menurut gue juga primer sekali kalau dulu mungkin gak terlalu masalah lah sekarang itu udah penting banget nah ini nih kita pake ini desk cam dari Blackview ini kita pake yang 60 fps ini kita pake yang DR590X dual channel jadi ada depan sama belakang dan ini kita pake tambahan modul yang bisa membuat dia tetap nyala pas mobil lagi mati jadi kalau misalkan lagi mobil mati dia langsung ngubah mode jadi ini nih apa namanya timelapse nah ketika tiba-tiba dia mendeteksi ada guncangan dia akan berubah jadi timelapse ke mode normal selama beberapa menit habis itu balik lagi kenapa gitu? biar pas lagi dia mesinnya mati kan dia tetap nyedot aki kan nah biar nyedot akinya itu lebih hemat dia ubah ke timelapse tapi kita bisa atur juga kalau misalkan akinya udah mulai drop voltasinya udah mulai kurang jangan sampai si desk camnya ini tuh bisa bikin mobil jadi gak bisa di start tenang aja dia ada protectionnya juga jadi kalau misalkan dia udah ngedeteksi bahwa si mobil ini bisa kehabisan aki gitu ya nah dia langsung ngecut off jadi dia langsung gak berfungsi biar si haki nya masih bisa dipakai buat starter jadi jaman sekarang pasang desk cam itu udah kayak wajib kuduh harus walaupun sesibuk apapun mobil kalian sempatkanlah untuk pasang desk cam ya jadi yang pertama kaca film habis itu desk cam nah yang ketiga itu perlampuan stargazer lampunya menurut gue sedeng gak jelek tapi gak terang juga nah solusinya gimana kalau kita mau upgrade upgrade mobilnya tuh agak susah kenapa? karena liat sini nih dia tuh ada framenya kotak 4 biji jadi kalau misalkan kita pake labu biasa yang nyala 2 atas high beam yang nyala di bawah nah kalau kita bongkar ini kita jadiin proyektor 1-1 jadi 4 proyektor bisa banget ya di LMP pasti bisa bikin cuma mahal pasti karena 4 proyektor jadi 1 nah kita mau bikin yang pahe dan masakannya cepet gak perlu nginep mobilnya jadi yang kita ganti pertama adalah fog lamp fog lampnya ini kita pake 3 warna jadi yang tadinya kuning biasa ya bohlam biasa dia ya halogen kalau kita nyalain pertama itu nanti dia jadi putih nyalain kedua jadi putih dan kuning kalau yang ketiga jadi warnanya kuning jadi kalau misalkan kalian lagi di fog lamp ya lagi di tempat berkabut butuh lampu yang warna kuning bisa nyalain matiin nyalain nyalain sampai 3 kali jadi warnanya kuning terus yang kedua kita pake mini proyektor namanya dari saber ini terang sekali walaupun cuma 2 tapi untuk stargazer gue rasa kalian harus pake yang 4 deh jangan pake yang 2 karena gue liat ternyata bisa dipasang 4 tadinya gue pikir ininya tuh gak muat bikin 4 ternyata bisa dibikin 4 tapi naronya mungkin disini nih jadi 4 biji nah sebenarnya dia tuh isinya terlalu kecil ya cuma gue gak pengen dibolong-bolongin jadi sebenarnya kalau kalian liat lampunya ini masih agak sedikit kepotong di atas sini ya dia masih agak sedikit kepotong harusnya dibikin agak turun lagi tapi kan ini karena kemarin kita prototipe pertama kan di stargazer jadi kalau sekarang kalian ke LMP udah bisa dibikin agak lebih turun lagi dan bisa dibikin pas nah hasil lampunya gimana terang banget dan kalian bisa atur warnanya mau putih atau kuning nah ini kita atur warnanya putih tapi kalau kita high beam dia jadi warnanya kuning jadi kalau misalkan high beam itu enak tuh teng gak putih-putih banget gitu karena kalau lampu terlalu putih juga gak bagus sih kalau dari pengalaman gue ya nah biayanya berapa kalau gak salah ini lampunya harganya kan masih naik turun ya tergantung dolar kemarin itu masih 1,7 terus fog lampnya ini kalau gak salah sejuta dan dia itu gak ada tempat buat naruh saklar tambahan jadi tombol dummy nya itu gak ada jadi kita nyalain langsung ke fog lamp jadi kalau fog lampnya nyala otomatis lampunya juga nyala makanya fog lamp selalu kita nyalain pas lagi naik mobil ini banyak orang yang complain katanya stargazer veleknya kecilan 16 inci nah kita ganti ke 17 inci 17 ini cuma naik 1 inci tapi karena kita pake ban yang tebel ini kita pake bannya safero suv jadi 2155 1555 bukan pake 50 tapi pake 55 jadi ini tebel sekali rasanya sebenarnya kayak naik ke velg 18 inci nah kita pake velg dari JF Luxury ini kebetulan kita gantinya di solo terus ini kita pake yang flow forming kalau pake flow forming itu dia lebih enteng dibandingkan dengan velg yang sama ukurannya sama misalkan sama-sama velg 17 kayak kemarin kita di velg 18 inci di HR-V di HR-V itu standarnya itu 13,5 kg velg standarnya pas kita ganti ke JF Luxury itu langsung jadi 9,5 kg dan ketika kita tes akselerasi dia lebih kenceng hampir 1 detik perbedaannya padahal cuma ganti velg doang ban yang masih sama di mobil ini gimana? karena dibawahnya 16 dan kita ganti 17 yang kayak 18 karena ban yang tebel ya tentu saja performanya masih enakannya 16 tapi kalau misalkan kita ganti yang velg 17 yang berat yang biasa gitu ya bukan yang flow forming itu pasti tarikannya jadi lebih berkurang lagi tapi so far Stargazer ini tarikannya enak jadi meskipun udah diganti pelg yang lebih gede sedikit gitu ya jadi tetap tarikannya masih ada dibandingkan dengan mobil-mobil sekelasnya dan yang kedua iritnya juga tetap tapi gak seirit yang 16 inci tapi waktu gue coba bawa jalan kan kemarin kita berangkat itu velgnya 16 standar itu dapet itu dapet 1,18 ya kalau masalah ya nah pas kita pulang itu kan kita pake pelg yang ini sama ban yang ini itu jadi 1,16 bedanya 2 km per liter tapi secara BBM artinya takaran BBM ya sama jadi karena dia langkahnya lebih panjang ya dibandingkan dengan karena kan di sekali muter langkahnya lebih panjang soalnya dia diameternya lebih lebar ya jadi secara takaran bensin sebenarnya sama karena meskipun beda 2 km per liter secara rata-rata tapi karena dia lebih jauh langkahnya jadi bensin yang habis itu sama aja dan yang kedua kalau misalkan di apa namanya Mitsubishi Expander ketika ganti pelg yang lebih gede ke 17,18 itu remnya langsung gak enak kalau ini diganti ban yang lebih besar pelg yang lebih besar remnya masih enak jadi kalau misalkan kalian mau upgrade ke 17,18 itu gue rekomen banget pake Stargazer ini karena performa mesin sama pengeremannya itu masih acceptable ya gak terlalu lemot-lemot banget kayak mobil lainnya oke ya Charvi itu kenapa dia lemot juga karena dia pelgnya 18 inci di mesin 1500 cc NA juga itu yang bikin jadi lemot terus ini nih modifikasi berikutnya hampir gak keliatan sama sekali tapi sebenarnya ubahannya banyak jadi sebenarnya Stargazer ini gue bisa bilang paling bagus lah untuk soal audio dibandingkan dengan mobil sekelasnya tapi karena kita udah biasa pake audio yang ratusan juta gitu ya di mobil sebelumnya dan udah menang ikut kontes beberapa kali rasanya jadi kurang terus gitu sama mobil ya jadi mobil ini udah di upgrade di workshopnya BBS ex-pengepul mobil sama Kojeki nah kata Kojeki ini sekitar habisnya mungkin 30 jutaan gak sampai 40 jutaan karena disini ada beberapa barang prototype yang belum dijual baru pas dipasang di mobil ini ya jadi ini hampir gak keliatan modifikasinya dimana kayak misalkan speaker ini speaker depan sama Twitter udah diganti ini pake Audison kalau misalkan kita lihat disini ini keliatan nih Audison ada tulisannya kecil ya disini ya keliatan gak ada Audison ini bisa dilepas langsung gak sih apa mesti dari ini gak bisa yaudah pokoknya udah diganti sama Audison kalau dari Twitter sampai speakernya terus subwoofernya biasanya kan subwoofer tuh ditaruh di kolong ya di kolong kursi nah sebenernya disini bisa aja taruh kolong kursi tapi Kojeki taruhnya beda nih dia kan punya ruang kaki yang lega makanya ditaruh di subwoofernya disini ini subwoofernya juga masih prototipe jadi untuk Stargazer dia plug and play langsung bisa taruh di bawah dan gak mengganggu kaki sama sekali tuh ini kita masih bisa masuk ke dalam sini jadi ini sama sekali gak mengganggu dan gue tanya kalau ditaruh di bawah subwoofernya gimana nanti suaranya ini geter-geter gak si dashboard ternyata enggak jadi taruh di bawah sini gak bikin jadi geter dan suaranya empuk enak nah terus kita ke bagian bawah lagi disini disini perkabelan kita pakai pitch and timber ada disini high-end wiring and connection ini kabelnya mahal harganya dan kita pakai 3 meter 3 meter sama kabelnya itu gak ada yang dipotong jadi semuanya digulung kayak gini nih nah seperti yang gue bilang kalau kita upgrade audio itu itu sebenarnya kayak investasi jangka panjang artinya ketika kita mau jual mobil dan kita ganti mobil kita bisa dengan mudahnya gak mudah juga sih kita bisa langsung pindahin ke mobil lain nah terus untuk prosesornya kita pakai dominations audio dan untuk amplinya amplinya besar sekali kita pakai vokal nah ini juga bracket-bracketnya itu dibikin kayak OEM look jadi dia tuh bukan pakai kayu atau semacamnya semuanya besi dan bisa dibaut secara gampang terus nih ini udah kita kasih pasang berdam tapi yang depan doang tujuannya untuk ngebuat box di dalam pintu yang disini enggak nah ini masih biasa tapi nih mobil Stargazer ini cukup tebal ya suaranya gimana suaranya oh enak mal artinya gini Stargazer bawaannya juga enak kalau mungkin kalian gantinya itu enggak bener gitu ya mungkin suaranya bisa turun tapi ketika di mobil ini suaranya jadi enak Pol paling kalau kalian mau upgrade lagi kata Kojeki kalau bisa head unitnya ganti cuma gue gak mau kenapa? karena head unitnya bawaannya udah bagus bisa Apple CarPlay Android Auto wireless lagi jadi head unitnya cepat lah gue gak perlu-perlu amat sampai suara yang sebagus itu jadi menurut gue jadi cukup dan kalau kita pengen suara lebih bagus lagi kita bisa hubungin si HP langsung ke ininya prosesornya sebenarnya gue ada karpet di Frontier di Jakarta cuma belum gue pasang di Stargazer karena mobil ini dari kemarin ada di Klaten Rus kalau misalkan nanti di Jakarta kita pasang biar complete lah jadi so far menurut gue itu adalah modifikasi yang menurut gue apa ya cocok lah buat di Stargazer jadi mobil yang udah nyaman kita standarin naikin lagi biar lebih nyaman lagi itu aja mungkin vlog kita kali ini terima kasih telah menonton jangan lupa untuk like dan subscribe Sarga Hanif dan buat temen-temen yang punya Stargazer coba komen di bawah dong menurut kalian apalagi sih yang harus dikerjain di Stargazer ini biar semakin nyaman oke bye bye selamat menikmati